Intro Gak kuat jaga Messi by one, Ruben Neves nyerah one by one. Walaukalah Messi tak gelukan semua pemain seperti amatir ketika jaga Messi. Ruben Neves yang juga pernah sama-sama dari ex-Eropa dibuat seperti pemain amatir oleh Messi di lini tengah. Karena ia tak mampu mengambil alih permainan Inter Miami dari sang cendral yaitu Lionel Messi. Laga big match tersaji antara Al-Hilal melawan Inter Miami. Laga kali ini adalah rentetan laga pramusim Lionel Messi setelah lama tak bermain di lapangan hijau. Messi kembali memanaskan mesinnya sebelum MLS dimulai. Ini dilakukan guna memberikan kekompakan tim kembali setelah lama tak bermain. Inter Miami memberikan tur pramusim sebelum Liga dimulai menghadapi klub Arab. Dan yang dihadapi pun bukan klub sembarangan. Di laga ini walau mengalami kekalahan, namun penampilan Messi sangat sensasional. Karena ia sukses menguasai lini tengah meski penyelesaian akhir para pemain Miami belum menunjukkan hal yang positif. Teknik individual, Messi seakan kembali mendapatkan kebebasan di Inter Miami karena Messi terlihat dimanapun bola berada. Bahkan strategi menjaga Messi penuh dari pemain Al-Hilal seakan tak memban di hadapan Messi. Empat pemain tak bisa menjaga licinnya Lionel Messi bermain di lapangan. Bagaimana tidak pemain Al-Hilal terlihat seperti pemain amatir di hadapan Messi? Meski Al-Hilal adalah penguasa kelasmen musim ini. Salah satunya Ruben Neves yang tak berdaya di hadapan Messi. Padahal Neves ditarik ke Al-Hilal bukan dengan bantral yang sedikit. Namun sayangnya aksi Neves tak mampu menjaga seorang Messi dan harus mengakui keunggulan Lionel Messi untuk mencari jenderal lini tengah. Ruben Neves tak mampu menghadapi Messi one by one. Dalam statistik, Neves memang tak bisa sekalipun mematahkan langkah seorang Lionel Messi. Hal itu beberapa kali membuat Messi lolos dengan sangat mudah dari lini tengah untuk mengirimkan umpan manis kepada Ruiz ataupun Suarez di depan. Tentu Neves seperti terkenal mental karena sama sekali tak bisa menghadapi Lionel Messi dan ini menjadikan dirinya minder sendiri. Neves sampai meminta pelatih Al-Hilal untuk menggantikannya karena dirinya sudah tak kuat menahan malu di pertandingan ini. Lionel Messi bermain sangat mudah. Sangat bagus, umpan serta gerakannya memang susah sekali untuk bisa ditebak. Ungkap Ruben Neves Dengan kekalahan ini, kontras Inter Miami belum mampu memenangkan laga. Meski Lionel Messi bermain bagus dalam tiga laga yang telah ia lakoni. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi Lionel Messi saat melawan Al-Hilal kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!